Hai teman-teman ini sahur puasa malam ke-29 kita berada di rest area Hai jalan tol dari tebing tinggi menuju Medan insya Allah sebentar lagi kita akan keluar pintu tol apa itu Medan yang pasti Medan ya kita akan menuju Medan kita akan beristirahat di sana kita akan cari laundry baju mau cuci baju karena kita sudah kehabisan baju kemudian setelah itu baru kita akan melanjutkan perjalanan menuju Aceh Insyaallah teman-teman Mari kita sahur dulu makanya nah gimana ya udah 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 nggak makan lagi naik dan kamu nggak makan lagi Sudah bangun ya nak ya Sudah minum susu Ayo nak sholat Ini teman-teman kita masih melintas Perjalanan di jalan tol Dari arah tebing tinggi menuju Medan Alhamdulillah kita tadi di res area tadi sudah sahur Sudah sholat subuh Sudah sikat gigi semua walaupun belum mandi Ini jalan tol sepi sekali ya Saya gak tahu apakah memang keadaan sehari-harinya seperti ini Atau ini dampak dari larangan berpergian atau larangan kubik Pada Lebaran Idul Fitri tahun ini Yang pasti memang jalannya lengang sekali Kita di Medan ini otomatis pagi ya Saya memang mengupayakan pagi Karena menghindari checkpoint yang biasanya kalau pagi-pagi sekali itu kan masih kosong Saya ada swab keterangan bebas covid negatif Tapi berdebat dengan polisi ini kadang kita juga males ya Mengenai swabnya kita tidak berdebat kita hindari saja Makanya kita usahakan masuk kota Medan itu pagi-pagi sekali Biar tidak menjaga checkpoint itu Kita juga belum tahu mau kemana ya Yang pasti sesampainya di Medan nanti kita akan cari laundry Pakaian karena baju kita ini sudah kotor semua Setelah beberapa hari berjalan dan tidak dicuci ya Bahkan saya ini Ini sih Alhamdulillah kemarin baru ganti ya Tapi sebelum baju ini Itu baju tiga hari saya pakai Sarung pun begitu Saya di Medan nanti Harus dapat laundry Setelah pakai di laundry dan kering Nanti baru kita akan berpikir apakah kita akan tinggal di Medan satu malam Ataukah nanti siang Kita langsung menuju Aceh Maka ikuti terus perjalanan kami teman-teman ya Halo 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 saya kalau mengantuk begitu cara menghilangkan kantuk jadi saya lompat-lompat begini sama pria-pria biar tidak mengantuk caranya ya jadi kalau begini enggak jadi ngantuk bahaya kalau bisa mengantuk itu gila halo 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 maya 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 ya mana ini dah jalan-jalan sampai kita di Medan Alhamdulillah teman-teman sekalian satu di antara kota di Indonesia yang ingin saya kunjungi yaitu Medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang disebut sebagai kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya hari ini telah saya datang kami sudah sampai di Medan Horas sudah sampai di Medan Alhamdulillah kita tapi belum tahu teman-teman kemana ini map saya ini menuju ke kantor wali kota Medan nah disana itu kalau biasanya kalau di kota-kota lain tuh kan ada alun-alun ada masjid ini saya juga enggak tahu ini ini kantornya Bobi Nasution mantunya Jokowi ya yang baru menjabat sebagai wali kota Medan itu ada masih depan apakah kita akan berdiri tapi kita lanjut aja ke sana sambil nanti agak siangan dari teman-teman sudah sampai Medan nah ini ini Ayah sudah sampai Medan ayah kita sudah sampai Medan ayah sudah sampai Medan teman-teman teman-teman satu di antara kebiasaan saya dulu sebelum marak media-media online ya ketika saya berkunjung ke satu kota yang baru saya kunjungi itu adalah saya membeli harian atau koran harian lokal misalnya ke Bali beli-bali pos gitu kan ke mana beli radar ini tapi sejak zaman media online seperti sekarang saya sudah jarang sekali karena berita atau informasi terkait kota yang bersangkutan itu bisa kita baca langsung di gadget ya teman-teman tadi di Lampu Merah ada anak kecil yang jual koran tribun Medan itu langsung saja saya beli apalagi ini headline-nya itu gubernur ingatkan pejabat tolak bingkisan lebaran gubernur edi ya itu teman-teman jadi kita memang masuk ke satu daerah ke satu wilayah ke satu kota kita harus cari informasi sebanyak-banyak tentang kota tersebut kalau kita tidak bisa baca kita bertanya sebab malu bertanya sesat di jalan ini mikrolet teman-teman ya mikrolet tapi di Medan ditulis bus kota bus kota namanya kalau di Medan ternyata baru tahu saya kalau bus kota misalnya di Surabaya itu ya bus bus yang berputar atau berpusing di dalam kota namanya bus kota alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai depan kantor wali kota Medan kantornya Bobby Nasution tapi kita tidak akan turun kita turun nggak ya tidak boleh parkir ini seperti ini masalahnya disini tidak boleh parkir nah kita jalan aja lah menangin apa em? kenapa? kamu lihat hidungnya em? mulut polongan em hai 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 selamat menikmati teman-teman sekalian ini alhamdulillah kita sudah sampai Medan sebagaimana saya katakan tadi bahwasannya kita mau cari tempat laundry yang bisa cepat siap alhamdulillah kita dapat teman-teman itu namanya tuh laundry satu jam siap jadi satu jam misalnya sudah kering tapi yang menarik teman-teman ini ya ini yang baru saya jumpai baru saya temui ini laundry ini kita cuci sendiri malah bagus untuk kita yang memang traveling seperti ini itu bagus kalau kita cuci sendiri jadi semua pakaian dalam apa semua kita cuci tanpa kita khawatir malu kepada yang cuci karena ini kita cuci sendiri makanya semua pakaian kotor kita akan cuci disitu di laundry ini teman-teman ya disitu nanti dilihat mesinnya besar-besar sekali kita akan disini sampai ini selesai dan sepertinya kita akan bermalam di Medan satu malam saja kita akan keatnya besok insyaallah ya dan kemungkinan kita tidak akan nge-camp ya tapi kita lihat nanti ataukah kita akan buka tenda ataukah kita akan bermalam di perkinapan kita lihat nanti kondisinya seperti apa karena saya juga belum tahu ini masih susah lah saya disini belum tahu apa-apa kita tunggu sampai selesai ke laundry saja kita lihat mesinnya eh kamu kalau main happy terus bajumu gak dicuci loh bertiga ini eh 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 ada yang mau kesini juga kedua ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton